Terima kasih. 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 tapi hanya polen teruk-turuk kecil dan mendapat proses di masyarakat sehingga susah gitu ya ini adalah ide-ide membuat jalan kertapi dari Bangkulu ke Mora NM yaitu di mana lokasi batu mara yang sangat besar yang gede di mana polling room power plant untuk menjalankan kertapi listrik kertapinya sendiri dan labuan untuk pengapalan dari bentuk barang nah proyek ini sudah masuk dalam list proyek sentronal PSN jadi ada dalam peraturan pemerintah nomor 3 2017 setelah ya sudah masuk karena apa? karena semua dokumen terang lengkap fisiotis tadi handal lisensi dari provinsi dari department semua yang sudah ada sekarang itu adalah tentu siapa yang berminat dari di desktop apa ? anjil mas oi 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 Jadi ini, adalah dari ini 20, ya, polo W, sejauh 250 km ke waran, dan kalau dilanjutkan bisa ke ITBA, 250 km, dan trase ini sudah dibuat, sudah ada, lanjut. Terima kasih. 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 Kita bayar Rp30 triliun bagi negara ini Ini proyeknya mengenai penggunaan mengenai Repayment & Operational Fund Nah ini prip next to itulis yang lengkap MS dilakukan oleh Itayasa Dan dengan Topic Engineering Samsung Kemudian juga Basic Engineering Science Environmental Study Ground Checking juga Survei penduduk Saya selesai Kemudian Info Memo nya Kemudian terakhir Terang melakukan kembali suatu Visibility Study Jadi ini Di gambar-gambar Waktu itu kami dengan Korea Sudah siap Citar tangan Pulau Jeju di Korea Diatnya Adalah Fasilit Direkturnya Bapak Jepo Saya sendiri disini sebagai Chairman Jadi Foto-foto berikutnya Menunjukkan kegiatan-kegiatan kami Dengan Kementerian Perubuan Maupun dengan Provinsi Di Bangkulu Dan Provinsi Sumatera Selatan Dan dulu Ini juga sudah terdaftar di PPP Book Tahun 2013 Dari Bapak Nas Kemudian Kemudian ini juga Perkotok kegiatan Terakhir ini Visibility Study yang telah dibuat itu Nah ini Dokumen-dokumen lainnya yang kami siapkan Appendixnya sampai disini Ada 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 17 buku 17 apendix disini Ini dokumen untuk Tiga tangan Jadi karena ini Sudah masuk dalam proyek Prioritas Natural Proyek Prioritas Natural Maka Proyek Prioritas Natural Maksud kami Maka pemerintah Akan memberikan 10 kemudahan Disini Kemudahan Misalnya Di dalam Oh sorry Sikit lagi Misalnya di Jaminan 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 pemerintah Jaminan pemerintah Jaminan pemerintah Ada juga Pengadilan lahan Juga dibantu Ada Ada 10 Dalam Peraturan Dalam macam Dibantu pemerintah Ada 10 Kemudahan Dibantu pemerintah Dan ini Masuk dalam Rilis 61 Di proyek Start Natural Demikian ini Program lainnya Ya Artinya tuh Artinya disini Kalau sudah ada Construct Di mana yang masuk Semuanya tidak jalan Jadi juga Jadi konstruksinya Membutuhkan 5 tahun Sedangkan untuk Financial Management Yang dikonsorium Cukup lama Demikian Dari kami Kalau ada Misalnya dari ADD sekalian Yang mungkin punya Networking Di luar negeri Sober Investasi Semua modal Kami siap Untuk berbicara Demikian Bapak Terima kasih Terima kasih Bapak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih kita juga bekerjasama dengan PT Cirebon Power, kita melakukan pelatihan di Cirebon lalu melakukan set-visit di Belte, Amerika. Lalu ini mini MBA in power generation and electricity, mini MBA in renewable energy, mini ravenery yang kita lakukan di Surabaya dan Bojonegoro, kita set-visit ke mini ravenery-nya, lalu ini masterclass in project financing and commercialization in gas and LNG Indonesia, kita bekerjasama juga dengan extra kami, ada Bapak Sampai Purba, lalu Mbak Waras Budi Santosa, lalu masterclass in BPA and IETB Indonesia, mostly attendance-nya dari legal, lalu masterclass in growth split, lalu PNC training. Sebelum saya akhiri kesempatan kali ini saya berbicara di depan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan lagi. Dalam waktu dekat ini, kami akan melaksanakan dua kegiatan public training. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin memberikan privilege kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir pada sore hari ini, di community forum ini. kami akan memberikan special rate atau special price untuk detailnya, bisa hubungi saya di training at Energi Usetara. Dalam waktu dekat ini, di tanggal 25 ada mini MBA in power generation and electricity, lalu G-Sales Agreement. Terakhir, sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan, apabila Bapak Ibu sekalian dan para hadirin memiliki usulan atau topik mengenai training yang ingin Bapak Ibu sampaikan, Bisa juga, atau ide-ide yang berkaitan dengan pelatihan, Bapak Ibu bisa juga menyampaikan online dan mendaftarkan, meregistrit ke kami. Nanti akan kita buatkan swap jadwal di 2019, 2018, sorry, 2018. Nanti akan kami, mereka feedback juga. Oke, kiranya terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, sekilas informasi tentang divisi terakhir dari Bapak Bapak Pajar. Perlu kami sampaikan bahwa di sini Energi Nusantara selaku komunitas juga memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian, apabila ingin mendaftarkan diri menjadi salah satu instructor atau trainer di program training kami. Silahkan kirimkan profil data diri Bapak Ibu sekalian, namun apabila ada topik yang ingin diangkat juga untuk kelas training, silahkan kirimkan offline-nya ke Bapak Pajar. Untuk selanjutnya, kami persilahkan kepada Bapak Bambang untuk memberikan presentasi. Waktu dan tempat, Bapak Bambang kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saya Bambang Kurohadi, saya wakil dari GUSBEN IGAS, gabungan usaha penunjang IGAS yang terdiri dari 16 asosiasi di bidang IGAS, pekerjaan, pekerjaan IGAS, baik yang ada di permukaan, surface maupun juga yang di subsurface, yaitu sumur minyak dan gas. Jadi, pemboran, semantik, mantlogik, manteng engineering, combination, semuanya bergabung di gabungan usaha penunjang IGAS. Ini adalah gambar dengan artinya dari IGAS, GUSBEN IGAS. Selanjutnya, ini yang tadi saya sebutkan bahwa sebetulnya GUSBEN IGAS itu adalah satu pederasi dari 16 asosiasi yang bekerja untuk mendukung proyek-proyek yang ada di industri oil and gas. Kalau Bapak Ibu mengenal perusahaan-perusahaan minyak, seperti Pertamina, Arco, BP, Exxon Mobil, Cekron, mereka itu adalah perusahaan usaha inti IGAS. Jadi, yang mempunyai blog dan yang mempunyai minyaknya. Tetapi, mereka tidak menjalankan sedikit. Mereka harus ditunjang yang kurang lebihnya tergambar dari 16 asosiasi yang bergabung dengan kami. Satu hal yang perlu kami sampaikan, bahwa oil and gas sebagai usaha inti itu melakukan aktivitinya hanya 20% dari keseluruhannya. Sedangkan yang 80% real aktivitinya maupun segala sumber resourcesnya itu dari penunjian. Oleh karena itu, kami menyampaikan hal ini dan dalam 100 hari oleh para inisiator kami, termasuk Pak Didi, Tejo Sumirat ini, bahwa dalam 100 hari saya sebagai ketua bus penegas yang dibicarakan sehari-harinya harus ada bus penegas untuk mensosialisasikan kepada government maupun kepada industri dan juga pihak lain. Bus penegas itu berdiri berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 27 Tahun 2008 yang tertanggal 23 Agustus 2008. Bus penegas sendiri dideklarasikan pada tanggal 23 September 2009 dihadapan Menteri ESDM, lalu TG Migas pada waktu itu, KBP Migas pada waktu itu, dan perusahaan barang dan jasa penunjang migas di Indonesia. Bus penegas menjadi wahana dan warah bagi usaha penunjang energi dan migas untuk meningkatkan iklim usaha yang sehat dan seimbang serta bersinergi dengan pemerintah dan industri energi dari migas bagi pertumbuhan ekonomi bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia. awalnya kita itu memang fokus kepada migas tetapi teknologi migas itu juga di aplikasikan di sektor lain di bidang lain yaitu geotekno khususnya oleh karena itu lalu merempet menjadi energi dan juga apalagi dalam energi baru terbarukan itu juga kita juga equipmentnya khususnya terlibat di sana. Oleh karena itu bus penegas tidak hanya penunjang migas lalu menjadi penunjang energi dan migas. Tugas dan langkah jawabnya adalah menunjang operasi industri energi migas dengan meningkatkan kemampuan dan kerjasama serta bertanggung jawab berhadap peranan usaha penunjang energi dan migas dalam pembangunan industri migas dan ekonomi bangsa bagi kesejahteraan masyarakat. Membangun hubungan pemikiran dengan semua stakeholder untuk menumbuh pembangkan usaha penunjang energi dan migas dengan langgasan yang kuat dan bermanfaat bagi bangsa. mengusahakan percintanya iklim kerja kekepastian usaha dan kekepastian hukum bagi pelaksanaan kegiatan usaha berperan dan berkontribusi nyata dalam menunjang operasi peningkatan produksi migas. Ini kurang lebihnya relationship yang kita inginkan bahwa kita juga membangun kesekaraan antara usaha inti migas yaitu disini terwakili dari IPA Indonesian Petroleum Association yang merupakan usaha inti dan kuspen migas yang merupakan wadah daripada penunjang usaha migas. Di samping juga menyeimbangkan antara bower dan kontraktor yang ada di kuspen migas dengan tadi Al-Oil Company, Kakakai. Kepampuan usaha penunjang migas seperti yang saya daparkan tadi kita itu juga di akas permukaan, di surface untuk industri minyak tapi juga yang di shop surface. Di permukaan kita bisa melihat bahwa ada jasa konstruksi di surface baik perencanaan yaitu konstruksi rancang bangun dan rakyat kaya asa desain engineering lalu pelaksanaan pelaksanaan konstruksi disini untuk engineering, procurement dan construction company juga ada pabrikasi, instalasi dan komision pengawas juga termasuk pengawasan selanjutnya ada jasa konstruksi subsurface mulai dari seismik survei non-seismik GNG pembora utamanya login dan operasi sumur pembora disamping jasa konstruksi ada juga jasa non-konstruksi yaitu seperti inspeksi teknik pemeliharaan disini adalah pengujian teknis pekerjaan pascal operasi termasuk adalah pekerjaan bawah air daifing pengelolaan limbah pemboraan dan produksi ada pun jasa lainnya adalah jasa persekuaan alat di lapangan gigas pengapalan transportasi pengelolaan bahan bahan keledak dan radioaktif juga pangkalan logistik service logistik termasuk libat pendidikan dan pelatihan manpower supply pipe coating blasting and painting di bawah ini ini adalah gambar-gambar tadi 16 asosiasi yang bergabung di bawah plus peninggias tadi adalah jasa yang kedua oh maaf tadi adalah jasa yang selanjutnya adalah yang non jasa yaitu industri yaitu memproduksi peralatan maupun material disini ada ada industri material drilling chemicals drilling mud coating milk oil steel part juga industri peralatan seperti well health misalnya termasuk OCDG casing lalu juga pumping unit yang merupakan industri peralatan juga industri untuk grilling accessories pipe thread protector centralizer tubing dan seterusnya ada paper full plug level capsule dan seterusnya kemampuan usaha peninjangan di gas kemampuan dan kapasitas produksi usaha peninjangan energi dan di gas di Indonesia sambut memenuhi kebutuhan operasi energi dan di gas kualitas produksi dan di gas memenuhi standar internasional terlihat dari user yang merupakan big boy dalam operasi perniagaan dunia yang ketiga adalah harga kompetitif berdasarkan kewajaran harga minimasis PCO total cost of ownership dan international price track IPB yang keempat delivery time sambut memenuhi waktu kewajaran produksi sebuah dapur dan pekerjaan lima melaksanakan advokasi teknis bila juga bukan melaksanakan customer service dan after sales service ini adalah SK dari P3DM gas peningkatan produksi dalam negeri di gas saya kira adalah misalnya karena saya sedia keluar kecil dan ini sedikit galeri semua kegiatan dari pengawasan dengan pembahasan P3DM peningkatan produksi dalam negeri dengan Kemenko Maritim yang sekarang sedang berjalan dua gambar ini ini adalah pada waktu kita ada forum group discussion group discussion di Jakarta lokakarya migas dan kemanus ilman di Batang lalu business matching dengan Kementerian Perindustrian ini juga program kegiatan lainnya ini sedikit peraturan keanggotaan di tempat kami terus banding gas terdiri dari anggota biasa dan anggota luar biasa anggota biasa itu adalah asosiasi-asosiasi jadi anggota kami adalah asosiasi-asosiasi yang berdiri dari 16 asosiasi termasuk di dalamnya tadi ada asosiasi pepulang minyak Indonesia ada industri penunjian minyak dan seterusnya sedangkan anggota luar biasa adalah anggota asosiasi-asosiasi usaha jasa penunjian yang tidak sesuai dengan kualifikasi anggota biasa di atas termasuk di dalamnya adalah mitra maupun asosiasi kalau dianggap mempunyai kepentingan dan kita juga berkepentingan kita masukkan sebagai anggota luar biasa atau asosiasi dan kewajiban saya kira akan saya lalu saja berakhirnya keanggotaan asosiasi-asosiasi tadi ya itu apabila berhenti atas permukaan sendiri yang kedua diberhentikan atau dinyatakan berhenti oleh organisasi karena tidak memenuhi kewajiban ini adalah susunan pengurusan pada saat ini di Dewan Pembina itu ada Ingenier Nuruk Sunyiasut yang mantan Sekretaris Jenderal ESDM pada saat itu juga sebagai mantan Dirjen Migrasi sebelumnya malah Dirjen Peristika lalu Saudara Pantri Prabonong sedangkan Dewan Kemurus Ketua Presidium kebetulan yang diberi aman saat ini adalah saya Bambang Bumohadi dan lainnya adalah Ketua-Ketua Bidang dan Pakilor Ketuanya Ketua khususnya untuk Ketua Bidang di Anggaran Dasar memang disarankan bahwa dia itu harus menjadi Ketua asosiasi anggota lebih dahulu yang diserai menjadi Ketua Bidang Adapun Pakil Ketua Bidangnya bisa di tempat lain Bidang konstruksi di surface itu tekuannya adalah Saudara Josep Pangalita sedangkan di konstruksi subsurface itu adalah Saudara Tanu Kijaya Josep Pangalita itu dari FEC Company Josep Pangalita Tanu Kijaya itu dari Asosiasi Komporan Minyak sedangkan di bidang inspeksi teknik dan jasa terkait beliunya ada di sini yaitu Pak Didi Bejo Sumerat dia juga salah satu penduduk dari Ketua Bidang Bidang kepada kami mantan Direktur utama surveyor Indonesia yang sekarang juga sebagai Direktur di Biro Fantas Bidang kemanitiman itu diketuali oleh Saudara Gemak Garmansah Tanamas Dio dari Insah Indonesia ownership Indonesia ownership Bidang konsultasi oleh Saudara Unto Lugohop ini dari Ingino Bidang industri itu adalah Saudara Dylan Siahaya dia dari GAPIPA Gapunai produsen PIPA sedangkan sehari-harinya itu akan dikelola oleh seorang Direktur Eksekutif yaitu Bapak Kamal Dio Masih Demikian Bapak Ibu sekalian sosialisasi kami dari Kabupaten Usaha Pemimpinan GAS Kurang lebihnya kami mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bapak Bambang Purwadi atas presentasinya Beliau Berkenan untuk materinya di sharing nanti apabila Tata Ibu ingin materinya bisa melampungi di Meja Operator Masuk ke acara selanjutnya sebelum kita break untuk ASAR Ada materi presentasi dari Bapak Roy Beliau dari Divisi Disis Perlomen ya Pak di Black Ad Kids Waktu dan tempat Bapak Roy kami bersilakan Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih atas kesempatannya Manajer Santara Terima kasih atas perhatiannya Bapak Bapak Kebetulan saya sangat bersyukur hari ini diberi kesempatan untuk memperkenalkan company kami dan beberapa teknologi yang kami miliki yang mungkin bisa bermanfaat untuk keberiakan dan bisnis di Indonesia Jadi Agenda hari ini saya bagi menjadi empat Awalnya kita perkenalkan dulu company kami Black and Fish Lalu yang kedua adalah salah satu teknologi yang kami miliki yaitu LNG Kemudian teknologi berikutnya adalah Gas Processing Dan yang keempat mungkin agak sedikit menarik karena ini Flare Buster ini adalah teknologi GTL yang dapat mengkonversi gas yang associated gas atau gas yang di-flare untuk kemudian di-convert menjadi liquid synthetic crude ataupun diesel Itu mungkin teknologi itu tidak terlalu bukan semakin baru tapi sekarang sudah ada beberapa improvement sehingga keekonomian menjadi lebih menarik Next Next project secara bersamaan dalam waktu yang sama Kebetulan di tahun 2016 kami punya revenue sekitar 3.2 billion years dollar dan ini angka-angka safety performance yang nanti akan saya dibuatkan lagi dan kami sangat bangga dengan record ini karena ini termasuk salah satu yang terbaik di Amerika untuk masalah safety performance Next nah ini presence presence kami secara global yang warna hijau jadi hampir semua negara di dunia kita sudah punya representative office hanya beberapa wilayah yang mungkin kurang yaitu di Amerika dan sebagian Amerika Selatan untuk di Indonesia kita bisa lihat kami punya beberapa beberapa office di negara-negara Asia seperti di Indonesia di China lalu di India Taiwan Singapore Filipina untuk di Asia kami punya engineering center di Indonesia India Beijing dan Thailand Indonesia nantinya akan di di disanakan untuk melayani proyek-proyek yang tidak hanya di Indonesia tapi di Southeast Asia oke next oke next ini yang dilanjirkan jadi kami cukup baik dari sisi performance karena dapat dilihat dari sisi ranking ini ranking kami di berbagai macam kategori kita ada di ranking satu sampai dengan paling jelek ranking 16 di kategori tersebut di beberapa kategori yaitu di power motion view lalu communication power kita ada di satu atau dua di satu ikut ini di publish oleh engineering news ini publikasi yang ada di kategori misalnya ada pertanyaan silahkan langsung nanti ya ini market kami kami melayani service di bidang banking and finance data center government mining oil and gas power smart cities telecom and water tapi di beberapa service mungkin fokusnya lebih di Amerika karena kita American company government data center banking ini lebih di Amerika di Indonesia kami lebih aktif di oil and gas dan power di power mungkin lebih di apa namanya di power kami mungkin lebih dulu dikenal oleh pasar Indonesia karena teman-teman dari divisi power sudah terlebih dahulu eksis di Indonesia kami banyak sekali membantu proyek-proyek PLN bahkan kalau di PLN mungkin sekitar 40% proyek PLN kami adalah PNC-nya tapi kebetulan saya berada di oil and gas jadi presentasi ini mungkin lebih ke oil and gas ini service kami jadi bisa dikatakan kami punya service end-to-end aset management consulting data analytics PC operation physical and cyber security ini lebih di Amerika program time and transportation management and sustainability jadi end-to-end project preparation atau planning sampai dengan commission or even sampai plan operation ini si ukam ini service in words yang mengatakan Murtes is so origin that we cannot take the time to do it safely jadi this is our culture to do everything based on the safety version dan ini adalah performance kami dari sisi safety bisa dilihat ini adalah average untuk decodable incident rate di Amerika ini untuk close time incident rate ini average di Amerika dan ini data-data kami di tahun 2014 2015 2016 yang hijau itu adalah black and white sendiri yang biru itu adalah black and white plus partner jadi bisa dilihat kita sangat jauh di bawah average ya bahkan kalau di Amerika misalkan kita dapat project karena karena record ini jadi bukan karena murah tapi karena client appreciate kami punya record di sini oke kita masuk ke topik wild and guess gambar ini adalah FLNG ini adalah kami bisa mengatakan ini FLNG pertama di dunia tapi kalau saya bicara sama orang Petronas mungkin orang Petronas protes ya karena mereka mengklaim FLNG pertama di dunia adalah Petronas 1 sebetulnya dua-duanya benar kalau dilihat dari sisi commissioning kami di commission dulu jadi sebelum Petronas di commission kami di commission dulu sayangnya ini FLNG unit ini tidak terpakai karena projectnya di cancel sudah di commission tapi projectnya tidak jadi sekarang idle sekarang pemiliknya yaitu Esmar Benshin Company mereka sedang cari pembeli atau mungkin untuk lease ya sudah bicara dengan beberapa project owner juga di Indonesia untuk memakai ini tapi mungkin belum sepakat jadi ini ini salah satu FLNG kami dan teknologi LNG kami namanya Prico kita bisa katakan Prico ini adalah satu-satunya teknologi LNG yang sudah punya dua unit FLNG ini unit satu unit kedua sudah kita selesaikan juga sekitar dua bulan lalu kalau ini berbasis flash ya kita buat dari nol ini flashnya dibuat oleh partner kami Wison perusahaan China di shipyardnya Wison dan Black Engine menesain Equivation topside-nya ini unit yang kedua baru saja selesai dua bulan lalu itu dibuat di partner kami yang lain Caphole Singapura itu jauh lebih besar daripada ini kapasitasnya nanti ada gambarnya tapi berbeda dengan ini karena ini membuat dari nol tapi kalau yang di Caphole itu milik polar adalah modifikasi kita menyebutnya conversion conversion dari tank LNG tank yang eksist tidak terpakai kita convert fungsinya dari sekedar tanker menjadi FLNG kita tambahkan fasilitas liquifaction di kanan-kirinya dan streamen di kanan-kirinya juga dari sisi pekerjaan modifikasi itu lebih cepat juga lebih murah karena tankingnya sudah ada tinggal menambahkan liquifaction tapi dari sisi pekerjaan lebih susah karena kita deal with the existing unit yang sudah punya center of gravity yang punya segala macam kita harus mendesain modifikasinya tanpa merusak keseimbangan kapal dan sebagainya jadi pekerjanya sulit dan itulah kelebihan Prico teknologi kami karena kita punya footprint yang jauh lebih kecil daripada teknologi kompetitas nanti akan ada slide-nya jadi ini kembali mengenai expertise kami expertise LNG kita punya teknologinya namanya gas processing any kind of gas processing we can do yang terkait enhancing gas namunnya fertilizer kita juga punya expertise disitu sulit recovery and gasification dan ini berdua gambar yang sampai contoh untuk ini bisa end-to-end kami punya expertise end-to-end dari sejak awal consulting strategy service project planning execution startup sampai dengan support di saat plan sudah beroperasi kita masuk ke teknologi LNG jadi ini sejarah LNG jadi Black Average sudah mulai aktif untuk mengembangkan teknologi sendiri sejak tahun 1960-an itu namanya Prico disini ada SMR itu artinya Single Mixed Refrigerant jadi single disini artinya siklusnya cuma satu kalau bapak familiar dengan LNG kebanyakan teknologi LNG konvensional itu dual cycle artinya mendinginkan natural gas itu gak bisa langsung satu siklus langsung jadi minus 162 derajat tapi di pre-cooling dulu kemudian di-cooling lagi baru ketemu minus 162 derajat dimana gas alam itu menjadi cair tapi di SMR kami satu siklus langsung dari nomor akur kamar bisa langsung minus 162 kenapa bisa seperti itu ya itu karena proprietary kami di bidang refrigerantnya jadi refrigerantnya mixed refrigerant jadi bukan single refrigerant tapi mix dari campuran di beberapa refrigerant itu yang jadi kuncinya kenapa ini bisa single single cycle di tahun 1970-an kita sudah 1970-an kita sudah membangun untuk base load market maupun big sharing market kemudian di 1990-an kita sudah mulai membangun improvement dari sisi efisiensi dan sebagainya sehingga sudah ada improve Prico SMR proses tahun 2000 kami sudah mempunyai 25 flam yang sudah beroperasi dengan teknologi kami Prico 2008 itu sudah mulai membangun floating tadi unitnya sudah jadi itu sudah dikentangkan sejak 2008 2013 2013 kita menumbangkan LNG based transportation 2014 kita juga sudah menumbangkan dual next range jadi kalau tadi single kita juga punya dual tapi ini belum banyak terpakai dan pakai ini masih diantarkan jadi ini untuk size yang lebih besar apa bidanya multi komponen efisi yang saya tahu efisi itu punya C3MR juga sekarang sudah mulai menontonkan SMA kalau kalimatnya multi komponen refrigerant saya gila itu sama dengan mixer refrigerant cuma penamaan dari sisi branded mereka menggunakan selain saya lanjutkan kemudian di 2016 tempatnya di bulan Oktober itu FL&D tadi yang ada gambarnya merah itu sudah dikommission jadi jadi World First Floating Liquidfaction Unit Secara total kami Black Acid sudah mengerjakan 30 jutaan LNG plan di seluruh dunia yang kita punya experience di SMA Expander Cascade dan jadi secara EPC kita tidak cuma mengerjakan Prico karena kita EPC company tapi kita juga punya teknologi yang memiliki Prico untuk Prico sendiri dari 37 tadi 32 nya adalah memakai Prico yang lebih lama dan 13 masih under Bunting Engineering Mabot Construction jadi tapi sudah will come soon terus range nya bisa sangat lebar kita bisa membuat sampai dengan sekecil 3 3 MNCFD up to 150 untuk satu train nya kalau kita perlu lebih besar dari 150 kita bisa multiple train contohnya sekarang kami sedang kerjakan di Jordan Hope Amerika itu 7,5 MMTPA itu 5 trains 5 x 150 jadi 7,5 MNCFD dan kami sudah punya partner internasional dan sedang mendatarkan 3 yang baru ini DMR dan ini fakta yang kami cukup banggakan karena Brico ini sangat banyak di China kita banyak menang proyek di China sudah 23 bulan yang sudah beroperasi dan kita memenangkan proyek ini melalui competitive limit jadi kita mengalahkan pemain-pemain lokal disitu jadi itu salah satu bukti salah satu bukti teknologi kami kompetitif bisa bersaing ini list-nya unit yang sudah completed landing-nya dengan berbagai macam size dengan berbagai macam scope yang kita ada yang PC ada yang saja kebanyakan ini di Amerika ini proyek-proyek awal kami karena memang kita American business company kemudian di belakangan kita juga sangat aktif di China seperti yang kita highlight ini beberapa proyek yang di China kalau di China kebetulan MSCID-nya agak di mid mid range small to mid dan scope kami memang IP saja tidak termasuk construction karena construction dikerjakan oleh partner dan untuk mengejar kompetitiveness ini lanjutannya ini yang sedang under contract juga banyak di China dan juga FLNG jadi kami sudah menyusahkan dua FLNG dan beberapa FLNG yang lain coming beberapa disini mungkin sudah dikeluarkan dari list ini golar ini mestinya keluar dari list karena sudah jadi bukan lagi ada contract sudah jadi terus ini ini kalau tadi golar ini sama similar sekarang sudah masuk ke decknya kepal untuk dikerjakan kemungkinan selesai tahun 2018 ini yang non-precook kita juga bekerjakan tapi yang open art saja tidak tidak menggunakan yang lebih lain sudah yang open art kita bekerjakan sebagai IPC maupun sebagai IPC nah ini secara apa namanya secara proses sederhana ini siklusnya cuma single jadi ini dua dua stage untuk compressing tapi satu siklus saja jadi pole posenya cuma satu ini siklusnya seriku juran ini siklusnya metrologia semangsung jadi lain jadi sangat simple terus perbedaan dengan kompetitor lain adalah recovery heavy removal atau heavy recovery itu ada di dalam pole boxnya di tengah-tengah itu jadi dalam perjalanan pendinginan itu di titik terbentuk di mana heavy itu sudah menjadi liquid kita spray langsung keluarkan sebagai perbandingan di kompetitor common heavy recovery ada di sebelum pole box jadi ditinginkan ada cooling dulu sampai heavy nya mencair di keluarkan disini baru masuk ke pole box jadi menghemat juga equipment tidak perlu ada tambahan oke saya harus lebih cepat jadi secara secara jumlah equipment lebih sedikit jadi lebih simple operational nya pun lebih simple next keuntungannya adalah tidak ada interconnection karena memang single cycle equipmentnya lebih sedikit pull box nya sangat serana compact layout dan ini yang menjadi kelebihan kalau kita bicara floating karena floating itu space nya terbatas putain itu sangat dilihat terus quick start up karena kita mendesain sedemikian rupa sehingga liquid itu jatuhnya ke bawah yang vapor ke atas jadi pada saat blackout atau sharp dalamnya tiba-tiba tidak perlu di bring jadi seperti AC aja stay di system begitu start up tidak perlu lagi mengisi refigeran langsung start up jadi kelebihannya dibandingkan ke computer next efisiensi juga lebih baik karena memang single cycle cycle dan simple jadi secara megawatt per ton lagi nya lebih baik next kita sudah berusaha membuatkan modul-modul ada CO2 mumpul modul dan liquid correction seperti modul ini ini untuk membuat capax yang lebih baik jadi mengejar kekongan lebih baik next nah ini sama dengan tadi cuma dikelompokkan dari sisi apa namanya kapasitasnya next ini saya kira ulangan dari tadi next ini contoh-contoh jadi kita memakai cool box itu plate itu sendiri berbeda dengan kompetitor yang mungkin efisial pakai spiral pun keuntungannya apa di dalam satu cool box ini ada beberapa core kita sebutkan core jadi ada 8 core bisa 1 bisa sampai 8 nah dengan adanya core-core itu pada pada saat dimungkinkan misalnya ini di China di China ini aksesnya susah ini yang proyek ini aksesnya susah ada jembatan kecil kita harus pecah itu cool box yang mestinya bisa 1 kita pecah menjadi 3 seperti itu kecil karena plate ini bisa memungkinkan untuk kita pisahkan jadi satu cool box ini isinya 2 core yang mestinya 6 core kita jadikan 2-2 nah itu kalau spiral pun tidak bisa seperti ini jadi sudah barangnya besar tidak bisa dipecah-pecah kalau kita bisa berantau mengurangi performance jadi sebagai contoh ini kompetitor kami yang pakai spiral gun dan ini brick wall kita bisa lihat tingginya berbeda sangat jauh sekali 650 dibanding 13 meter next ini langsung bisa kita bandingkan karena kebetulan client ini ingin mengganti assisting assisting LNG tool boxnya diganti menjadi brick wall ini spiral gun jadi brick wall ini 100 feet tingginya menjadi 30 feet dengan kapasitas yang lebih naik lebih bagus kapasitasnya naik sedikit dari 12 menjadi 16 MMSCFD next ini jodhan yang tadi saya sebutkan 5 train 7,5 NMD next 7,5 NMD 5 train ada di Amerika termasuk kita menggunakan power plan juga next nah ini tadi yang gue alam tadi yang konversi modifikasi dari tanker LNG kita ini tanker LNG existing ada ada 5 terus kita ada 4 ada 4 terus kita ambarkan liquidation facility di kiri kanannya yang sebelah sana ini free treatment cash treatment yang ingin liquidation next nah ini yang wisdom tadi yang gak jadi dipakai yang projectnya di cancel ini sekarang idle ini kecil aja 72 NMCMD next ini gambarnya next ini goal yang sedang dikerjakan sekarang sudah jadi next oke guys processing mungkin saya skip aja next 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 sampai ke flarebuster nah flarebuster oke next jadi ini teknologi yang kita kembangkan bersama yang namanya EFB emerging field teknologi juga perusahaan Amerika kita sedang mengembangkan teknologi untuk GTL ya gas to liquid jadi bisa dipakai untuk stranded gas associated gas maupun fried black gas kita sudah siapkan desain standar untuk 500 barrel per day plus juga 1000 barrel per day belum disebutkan tapi kita sudah siapkan dua desain standar kapasitas 500 barrel per day ini dihasilkan dari 5 NMSCFD jadi 5 NMSCFD jadi 5 barrel per day 500 sorry 10 NMSCFD jadi 1000 next ini proses sebenarnya jadi dibuat dulu sin gas yang melalui FOX atau SMR proses baru masuk official crop baru jadi synthetic growth dan the beauty of this system adalah utility-nya self-sufficient jadi ini cocok untuk remote area tidak perlu listrik dari luar tidak perlu air dari luar jadi bisa langsung terpakai dan men-generate power dari dirinya sendiri dari proses yang kita selamat next ini gambarnya 3D-nya oke next dan ini solusi kita untuk stranded atau fire gas jadi bisa firebuster bisa mini CNG bisa LNG bisa juga power tergantung dari kondisi sebut kalau misalnya di mana di sekitar ada di mana listrik ya tentu ini the best scenario kita tinggal pasang gas engine jadi listrik tapi kalau tidak seperti itu mungkin the second best scenario adalah firebuster dan ini sekarang sudah mulai kompetitif dan ekonomis next nah ini sekali lagi adalah opsi yang available untuk flare gas untuk diapisialkan bisa firebuster mini power CNG bisa mini LNG size-size-nya sudah ready kita buat standar-standarnya ada yang sudah ready ada yang masih dalam testing angka 1 atau angka 2 ini adalah dendam ratio jadi sebagai contoh misalnya firebuster untuk yang 5-10 mm CFD itu tondam ratio-nya adalah 50% namanya dia bisa dioperasikan 50% sampai 100% untuk yang kawas tesli user itu tondam ratio-nya even lebih besar atau 10% jadi dia bisa operasi di 30-100 sebetulnya bisa sampai 110 juga next saya kira itu saja karena waktu terbatas mungkin kalau ada pertanyaan atau diskusi saya sampaikan terima kasih terima kasih ok terima kasih pak di Pulau Damar proyeknya kira-kira 3,2 miliar-kira dolar yang mendapatkan dan itu karena yang dipakai ada sekitar 20 hektar karena akan dibangun yang akan suam yang saya kasihan mereka sekarang dari proyek dari pander sampai sekarang berdapat sudah 2 tahun jadi itu pernah ada pander yang orang-orang di Indonesia tapi karena dia kena tax amnesty kayaknya tidak muncul lagi kalau kita bicara tax amnesty 2% dia punya duit di satu bank saja itu 70 miliar dia pula kira-kira 900 triliun kalau kita bicara tax amnesty berarti itu bayar 18 triliun kayaknya dia gak mau bayar 18 triliun drugs in government barang-barang-barang ini masih masih akuradul korupsi manajemen manipulation BNM dia tidak bisa di perahan EKTP jalan beradul dan sebagainya jadi saya lihat bahwa dia belum mau masuk ke Indonesia kayaknya tapi saya lihat dia udah-udah masuk di hotel sama bank acquisition di Jakarta ini saya berharap kalau memang anggapnya kemampuan sama dibantu ini ini proyeknya peninggalannya Joko Widodo sama AACS SAKOSI AACOSI 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 sampai sekarang gak bergerak yang mendang proyek ini dua orang satu tokoh dari ITB satu tokoh dari ITB dan satu lagi Pak Pejabat Bijen di Sulodak Dasar dan Tonika Bapak Sifarno atau yang itu era-era jaman di Ustian Tapa Tato Sato Sunato ya katanya saya Pak Rih masri saya dong Pak Rih oke jadi aku sekuat Pak serta saya belajar LNG termasuk processing semua learning kita kalau belajar mau jadi konsultan mau jadi expert mau jadi takami mau jadi guide advisor itu harus belajar sendiri jadi saya belajar sendiri dengan pengalaman saya saya ajak tentu juga sama anak-anak buat tugas untuk bantu bisa langli untuk LNG blok masjela bisa menang lawan raksasa impact masjel LNG yang besar kapalnya saya kasihan Pak kenapa tidak dibantu ini aset negara terima kasih ya terima kasih Pak yang informasinya jadi basically Black country adalah VC company kita bisa invest dan kami pun kalau tidak bisa invest kami biasa membantu jadi seperti yang saya sampaikan di awal kita juga menangani proyek-proyek yang sifatnya mengurus izin atau mencarikan finance mencarikan investor kita biasa jadi mungkin kita bisa bicara nanti jadi kami juga punya banyak network investors atau financing institution yang mungkin bisa bantu kita bisa siap membantu ya tolong dibantu masjid mencarap milik susu anda juga nanti ini kita bicara oke terus yang dua sekarang mau dibangun mau dibangun LNG di programat itu request atau renovation Pak terima import atau export itu kita lebih baik menggunakan RT RF daripada kita reviewing terminal pakai tangki-tangki kartor itu yang sekarang dibangun di Jakarta terus di Sosakum di Kermedan yang reviewing terminal Pak kita mendingan membangun pengolahan gasifikasi itu betuk liquid nanti ditransport liquid nanti di 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 jadi gas kalau di storage pasti liquid ya kemudian kalau jadi sebenarnya PT Marunda itu juga punya rencana membangun pembangkit LTG LTG mungkin saya se-sepulpa ya karena dia butuh gas juga jadi bisa langsung dati dari pipeline dari Damar ke PT Marunda karena Marunda juga berkembang 500 hektar tidak salah dari yang sekarang cuma 100 hektar itu saya juga sedang mengajukan proposal saya juga sedang cari finance juga selamat hati karena GSX juga tidak mudah gampang karena kalau pakai GE general electric system terima kasih selanjutnya kita break dulu 15 menit untuk Salatasar lokasi muskola ada di basement 1 jangan kemana-mana sehabis ini akan ada materi presentasi yang menarik dari Bapak Dewi Surya Dharma beliau akan membahas tentang perkembangan infrastruktur di gas and LNG kemudian akan disambut juga materi presentasi maparan dari Bapak Rini Lundiantara SKK Midgas demikian untuk kita break dulu 15 menit doi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih. 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 untuk detail, ini bisa sebenarnya bisa di-file sekarang kalau itu. Tapi kalau menariknya berapa tadi kan pemerintah 5 ya, ini terkaitnya sendiri untuk penelitif deskripsi, masalah kalau purchase agreement, juga tentang import policy yang kemarin banyak yang nanyakan. Soalnya, saya pernah ikut di kolom dasnya SDM, karena kemudian lalu seperti tadi, itu memang kenyataannya, pengen-penyataan kami bilang bahwa kita selama ini kebelitas menghalang-halang gitu loh, dari supplier. Jadi, kalian mau sourcing segini. Nah itu, jadi memang juga. Padahal kita ada excess cargo, kalau jadi supplier itu kan ada excess cargo belakang, kargo, nah itu kan bagaimana sebenarnya regulator melihat kalau saja balancing ini kan, ya jangan sampai kita, ya itu, menurut saya nggak, ya susah juga ya sebenarnya ya, karena kita emang punya keundikan di negara kepulauan, yang bukan kalau mau kayak di Cina, ya pastikan kan dari land-based, kita ada yang memperluin biaya kecil, ya mungkin orang seperti company seperti, saya lihat tadi representasi Pak Roy, ya ada global benchmarking ya, karena menangin lihat comersiality, dan lain-lain. ini, ini juga ada, kalau kita lihat, ada lagi regulation on gas, seperti jadikan gas, jadikan gas, gas, dan kata ini yang lebih untuk general teknisnya, tentang kata-kata impornya, ya. Nah, maksudnya tadi adalah, kalau misalnya kalau produksi tentang gas allocation and price, ya jadi, ini kan kita udah tahu secara, ya mungkin pelaku saya kan, adik-adik-adik pelaku, langsung mungkin bisa lebih tahu ya, kalau, masalah, ya, masalah harga yang terakhir sudah, masalahnya sudah 6 dollar ya, pada, pada plan hit, ya gitu kan, nah itu sudah, dilihat antara industri, atau upstream kan, kayaknya teman-teman kayak saling tuduh-menuduh ya, kenyataan ya, kayak, kalau saya lihat, upstream ditekan, harga supply-nya, sampai di land base-nya, upland hit, kondola, padahal dari ekonomi lapangannya, sudah jatasi itu, jadi, nah itu terus bagaimana Pak, ini kan, bukan ekobi ya, sampai, ekobi ya, ke plan hit ya, jadi, itu yang sebenarnya, jadi, dilihat yang main industri, kayak, di Sumatera Utara tinggi lah, sama 12 something ya, makanya, jadi, ekspresentasional, usah 9 something, nah industri, merasa, kita gak mau titip global, karena, kita, supply-nya pun, udah tinggi, katanya harga. Cuma, yang menarik sih, kalau ada institusi berbatas di SDM, malang-malang itu, itu, lalu, sebenarnya SDM pun punya data, bahwa, ini kan terbatasnya, gak pernah dispertahankan, bahwa, dia bilang kalau, hmm, yang diturunkan itu juga, gak, gak totally benar, jadi kayak, kalau di toko elemen apa, yang price dari, harga supply itu, ternyata juga, industri itu gak kompetitif, jadi kayak, ketidak efisiensial, factory itu, blaming to upstream, nah itu, jadi kan, ini, ini gak bener-bener, lihat tuh, kita ngomong angka dong harus kan, kalau gitu kan, nah, kalau yang saya lihat begitu, kebenaran, ada salah satu downstream, kami lagi minta bantu, terkait soal harga gas, jadi karena, dilihat, impact-nya itu, kalau ini, saat ini yang, dari regulasi mental, mereka butuh, pabrik gitu ya, gitu yang, nah itu, karena kami lakukan, berapa advocacy ya, jadi, kami secara organisasi yang gak ada, gak ada, kalau kami, misalnya, AIIDA, atau kami secara, itu kan 3S, ada serangan yang, biasanya susah, jadi kayak, Indonesia, gak ada, gak ada, kami, biasanya, tuek ya, kami katanya, gak ada project, gak ada sesuatu yang, orang kalau gak suka, bisa dipadalikan, gak ada, jadi, kami ya berani aja, ke Pak Busi Lawan Masa Ibu, misalnya, ke Pak Jonan, Pak Ke, langsung misalnya. oke, emm, kita lihat dari, HWLH, ini ada, $10,008, per ICP, saya berdiri, permenu berapa ya, 45 itu ya, ini, 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 masalah, yang, 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 saat ini, yang, 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 ini, saat ini, jika, atau, di, setiap, di, ini, saya, kalau, 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 teleponinnya, Ya, soalnya sekitar 200, berapa ya? 270, berapa ya? Kalau kita pop on exploration sampai development, kalau kita lihat, memang blog-blog ini kan kita yang sekaligus-kaligus, soalnya banyak yang baru-baru, produktifnya kan di atas sini ya. Banyak di sini, nah itu, itu kan imagine bahwa gini kita banyak di sini ya. Nah, how can we bring this? Jadi memang, eee... Mimpinya ini, yang kita lihat, blog-blog ini banyak sekali ya, jadi, tapi yang gas-gas build, eee... kita kan banyaklah gas-gas build biaya dari produksinya, eee... kemarin itu bring to this to the demand center. Nah, kalau dilihat ini, ini, it's a bit outdated sedikit ya, ada yang baru-baru, kayaknya sekarang sudah sekitar 27, 28, saya belum sempat update, kemarin dari Pak Andi, soalnya kemarin sempat awal dinyatain, cuma, enak keburu, maaf. Jadi, eee... intinya setelah sekitar 28, jadi semakin turun ya, ekspor. Ini kita, eee... secara, eee... ini kan apa ya, eee... mix-nya ya, ada lagi, S-mix-nya, jadi, kalau dilihat, ya... berarti memang masih, apa ya, namanya, industri ya, kalau dilihat ini. Industri, eee... electricity, fertilizer. Seingat saya enggak, aturan yang dulu ada ya, Pak, ya, kayak, kalau gas-lapan itu prioritas ya, eee... apa... eee... untuk reserve work dulu, baru terus, ada empat ya, kalau tidak sama salah, ada perubahan juga. ingat saya, kalau ada yang mungkin, kita menikati guys, bisa di-upload ke-upload, ada yang, itu kan kalau untuk, untuk injection dulu, buat maintain, eee... reserve work, maintenance, terus baru, low production, baru, eee... apa ya, buat electricity, fertilizer, jadi itu juga, eee... kalau saya ada perubahan susulan, saya enggak, enggak, enggak di sini. ini, jelas, oke, saya enggak, 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 ini, ini juga, ada question mark ya, ini, kalau ini kan, eee... dari SDM, jadi, eee... projection-nya di 2019, kita kan informasi depisi, tapi juga, kadanya ada, ada berapa, eee... akan ke-postphone ya, ke 2023, jadi, man, eee... inilah, ya, sebenarnya, polosi yang, yang pemerintah siapkan itu, untuk mengarticipate, walaupun kita ada deficit ini, how to fill it in the gap, yang dikatakan 45. gitu ya, jadi, tapi, eee... bernyata ada, agak ke-postphone, maksudnya, karena ada, new gas, berapa lapangan, juga akan, eee... eee... ini, detilnya, eee... sebenarnya, pembagian dari ini aja, tapi, card file-nya akan dibagi, bisa lebih jelas, eee... apa namanya, eee... 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 ini, 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 eee... 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 oke, eee... kalau lihat, ini master plan, eee... eee... yang ada 20.70 ini, pipeline, education, eee... 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 saya, yang, kalau diberapa saya lihat, eee... dari pengalaman kami, ya, dari beberapa orang dikutang, memang, banyak terkait, yang di sini, eee... 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 kalau kita lihat, dalam waktu lihat, first material ini, eee... 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 kalau yang dibalikan, eee... 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 saat ini pun, dengan dua ini, kita nggak perlu capacity gitu loh, maksudnya MPSR-nya. MPSR-nya, MPSR-nya, Nusantra Rikis, sama Lampung, eee... eee... di MNS, tahu saya, eee... 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 kebayang dong, BUMN, mungkin masih bisa, apa ya, maksudnya, eee... 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 yang pas, TICTUS kita berapa ya, berapa jam gitu kan, nah, tapi, banyaknya kan nggak pas TICTUS, jadi underutilized, itu kan, kalau saya, Lampung lebih, lebih menin lagi ya, lebih panah. Apakah dengan ini, apakah, dengan solution secara teknologi, ya tapi kita nyewa, kegolet baru, the cost at, apalagi BUMN ya, menggunakan, ee... mantan, chciaing masuk, kalau, tetapi sudah underutilized. Jadi kita juga, apalagi secara perkembangan konomi dengan mobile power plant, power plant, power plant, itu lebih, sangat perkembangan cepat Mini LNG tadi, udah disampaikan juga LNG protection, ini juga banyak juga di case data 64, ada beberapa pergambaran data 64 Jadi cukup, very progressive, tapi ini juga tidak hal yang menarik, jadi kayak beberapa di program tadi, ada yang tadi disampaikan di Bali Itu bahkan ya, 18 negara hadir, ya acara kayak gini forum dan acara berbayar yang cukup mahal, menurut saya Tidak apa ya, 2600-3000 orang, menurut saya mahal, tapi orang datang dari 18 negara Jadi, obas mari datang dua, Exxon Mobil, 4 orang ya, hadir dari Indonesia, seperti Sepanyol, ketarik tradingnya Jadi, orang dari Indonesia ini, very sexy kalau saya lihat, saya beberapa kali ikut Pak Jokowi, Pak Jirana, anak-anak Hong Kong Itu juga, wow, pas hari ibu itu orang sampai ke dalam Indonesia, ternyata saya pas maik ikut Pak Jirana, gila seksi banget ya, orang luar pengganti Sebab, biasanya mereka tuh bingung kalau saya lihat, jadi saya kadang berbicara sama di personal banking Atau bicara kayak gini di international forum, kayak awal November saya diundang misalnya di Filipin Itu menarik, Filipin kan negaranya follow orang kayak kita Tapi ternyata, Presiden WKRT, tahun lalu saya juga bicara di sana, itu pas dia jadi presiden, dia buka semua aturannya Jadi, saya lama kota, lama nung bilang misalnya, lebih pusing daripada bisnis Jadi, di stage Indonesia ini, dinamika ini, kita project home Ada ya jalan, kalau saya masih ada jalan Walaupun mungkin secara komersial atau ini, kadang-kadang belum terlalu, kalau sebagai apa ya, belum Tanding yang secara ekonomis ya, itu lain-lain Jadi, jadi tidak, saya minta sharing malah tentang progress update Ya, most of slide-nya ada di sini juga Jadi, paling saya ada update dari Pak Adi Someng, ada update dari PLN yang berdaruh, nanti saya ada pas itu Nah, ada makhluk-makhluk Jadi, tadi kebetulan masih infrastruktur di CEO Forum, saya juga tanya nih Karena mereka ngomongnya public, bahasa-bahasa ini Cuma, saya berhubung sama clients atau apa ya, stakeholders Kok 48,2 target di tahun 2030 ini gak pernah ngomong PBT ya Saya gak tau, saya kan bantunya bukan cari pendana, mbak ini ya Biasanya, informasi, informasi, informasi Tapi, gak pernah ngomong, saya tanya Mereka juga kan, PBT juga di Indonesia barang-baru Ternyata dipakai ya, MRT, LRT, Hilang Jadi, saya juga, oh mereka juga, lucu, kan deroid ya Jadi, saya bilang di SDM itu baru dibentuk, adanya dibawahnya Pak Ego Jadi, jadinya saat sejaman Pak Wira, ya teman Pak Wira itu Direktur Infrastruktur, berarti kan untuk tackle ini Jadi, dibawah lagi oleh Pak Alimudin Jadi, memang, Alimudin Paso ya, jadi Ini BPH, ya Oh, maaf ya Enggak, sekarang kan masih di pasok oleh ya Kalau salah, beliau baru di tarik Jadi, ya ini kalau dilihat sekarang, kondisi kita bisa digunan ya Ya, dari Ruby, sini, nyambung Konek SSWG, 12 Ini juga lagi proses ya Bukan lain Apa, cirepon semandang basic ya Ini kita berapa Pangean, ya Pangean, ya Berapa, dan target secara Kita yang tadi ada di Ini, maaf, yang di sini Ya, itu sebenarnya kalau di plot, nanti begini Jadi, memang Apalian besar sekali, ya Kita kan 20,000 Video protection Ya, memang ini Master plan ya Gak ada yang saya lihat It's nice or paper Atau ini harus reality check Makanya, biasanya kita challenge banget tuh Ini Ya, untuk Regasification juga tinggi Ternyata tipis, tipis Ternyata tipis Ini yang Biasanya, memang pihak luar Sangat tertarik Di set-up komponen ini Oke, saya Saya coba Put ya Mudah-mudahan gak Terlalu Kompleks Saya, pusnya Tadi cari Infografisnya lebih enak ya Bang-bang, ada tekniknya agak kurang Semini Nanti Mungkin saya coba Coba Dengan Animasi layer Jadi, pas pertama Jadi, SDM itu plot nih Kalau saya lihat ya Jadi, dia plot Rencana-rencana existing Ehm Existing ya Kalau saya sudah tahu ya Ada Sari Lampung Sini Sari Lampung 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 Da Mana networks Ini. Jawa Satu Jadi Oke Terus ... convert sebagai regas distribution dari export... ...planning, hilang, nah ini... ...hilang dan regas distribution banyak sekali. guys ... ...untur modern ya, jadi kalau saya lihat, ini yang kita huling. ... yang kuning, jadi banyak sekali, dan tadi juga sangat, huling, 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 huling. nah, coba kita lihat kalau yang... ...saya yang kuning ini saya buat PLN. Selain itu, jadi konsepnya, kalau saya lihat, dia bagi ada 4 area, dan lagi banyak banget ya, tendering-tendering proses itu ya Pak, ya saya tahu yang mungkin lebih berlibat. Kalau saya lihat itu ada, kalian lihat itu mempunyai raya lias di Aceh ini, tapi kalau dari saya, apa, interaksi yang lebih seksis sekarang ini kalau orang ini, bubble apa? Bubble money ya, bangga, brief report yang ada ya. Apanya? Bubble phone. Oh, bubble phone. Bubble phone. Oh, di anaknya nge-contenternya. Mie-nya nggak ada, mias-nya ada. Oh, mias-nya, oke, benar-benar. Oh, blue phone-nya karena ada mias, mias-nya masuk di sini. Oh, oke, asik, thank you. Terus di sini, Central Indonesia, terus ada Maluku Papua. Kalau saya lihat, buku-buku kemarin ini, TRM nggak ada kerapkan hal yang mungkin baru pertama kali juga, kayak Jawa, Sasu. Jadi, strukturing itu saya, waktu saya di awal satu ini, itu gede banget ya. 262 kali, 800 megawat sudah di luar ke konsorsium Pertamina, Maribu, sama Sausage ya. Cuma, waktu di proses distribusi, terus saya, kami tempat dikurs salah satu dari konsorsium. Karena saya kayak nggak kemain langsung di desa, tapi kadang-kadang orang tuh kayak tanya, bini, ngobrol apa-apa, eh, dari acara. Jadi, salah satu waktu itu tuh, mereka kayak binyom. Wah, ini kok planer-nya belum penuh ya? Dari sampai MPSRU, dari Gimu, sampai power plan-nya, ya, kayak gitu. Terus, ini siapa yang bisa secara garanti, ini kayak, kan apa, jaminannya, segala-galanya. Terus, ini, kalau ini, yang bisa punya pengalaman nih. Bagi cuma perkara minat. Jadi, yang konsorsium lain, misalkan ada Metco sama siapa, terus ada yang mana-mana, itu juga lain. Waktu ini juga, sub-burban, supply-nya, orang-orang bisa bebas. Ternyata, akhirnya PLN, punya source dari commitment sama dari tangguh. Menurut saya, 60 kargo per tahun. Dan dengan aturan yang menurut saya main itu, juga kebanyakan multi, apa ya, multi point, ya. Multi source, jadi. Yang selain itu, jadi, beberapa ini berubah, berubah. Terus, ternyata, ada, apa yang namanya, kurban rasa hukum ini. Kayak, PLN tuh bisa juga batalin. Dan, kalau saya ada yang banten berapa, ya. Jadi, tiba-tiba, cancel, terus terbaik, berubah. Dan, ya, mas cawaku, mungkin nggak bisa disalahin, mah. Memang, emang boleh, gitu kan. Dia membatalkan, atau mem, apa, postpone. Terus sekarang, yang lagi menarik, kemarin ada salah satu, berapa stakeholder gitu, bilang, coi, akan dong. Ya, emang kita lagi bodoh nih, kita lagi cari hasil-hasil siapa. Jadi, biasanya kita tuh buat acara, juga, jadi, kadang-kadang, 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 gue teman-kadang, biasanya ada di cafe, sambil di entertainment, masalah, tapi sering terus kontennya. Jadi, kadang-kadang datang, komisi 7, terus, pas hati, ya, gue udah cukup sering ya, tentang issue mining, gitu. Nah, ini kayak, test, nomor berapa? Jadi, 14, ya. Yang berapa bulan lupa Jokowi ini, ternyata, impact-nya itu, sebagai swasta yang berlaku-berlaku ini, karena, akhirnya akan punya, akan, pilihan, PJB, Indonesia Power. Sebenarnya, apakah nanti, berarti, bisnis modelnya, kita harus terus ke PJB, atau IP. Gitu, jadi, itu yang, implementatifnya belum, mungkin kayak tadi Pak, Pak Roy bilang kan, ada aturan pelergas, tapi apakah, realitinya seperti apa, gitu kan. Sorry? sorry. ya, ya, jadi, salah satu, apa, kontrolernya gitu. Apakah, kita bisa, kita harus, sorry. Ya, 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 Ya. Ya, ya, jadi non-profit organization sekarang itu lembikas, saya juga menguruskan ya, yang baru gitu dari kementerian SCM apakah ini, seperti itu juga saya, saya terus mengikuti, tapi saya ingin patut dilaporaskan Pak Manon, sempat tanya itu, Pak ya, lembikas itu, soalnya ternyata kan memang udah di sosial saya, tapi belum ada setelah beberapa bulan ini, kan seperti apa yang saya tangkap gitu ya, Pak ya maksudnya bentuk maksudnya di-enderkannya belum ada ya, Pak oh, sudah ada saya karena ya itu, saya ada teman yang karena gak ikutin, gak pelaku setelah itu ya, tapi mohon gue nanti pas, discusion ini itu bagaimana dengan saya dari Pak Brin, ini kan gak ada oke, jadi ini terus saya coba kuat, ini dengan beberapa update yang saya tahu contohnya nih, kalau saya lihat LNG Banten itu gak ada di master plan cuma, itu saya lihat ada tiga pemula itu membangun LNG dan integrasi jadi ada Kemala Energi terus ada yang Pertamina dengan sekala kerja terus abis itu ada Nusantara Energy Plan nah itu jadi ada di sini terus ada ini ada lagi saya ada yang kebulan beberapa akhir nanya-nanya nih karena baru, dua akhir-akhir saya ketemu di owner-nya juga di forum itu oleh oke namanya pembahin Energi Nusantara jadi pikiran orang sebenarnya ini Nusantara main project sekarang jadi kayaknya orang suka pakai Nusantara atau energi jadi namanya apa ya, Energi Nusantara Merah Putih ya Pak Westana beliau ternyata saya tanya kok baru bisa main itu konsepnya saya pikir quite interesting ya jadi pas saya ngobrol gitu kenapa kan saya biasakan tadi saya tanya ah how can you make sure ini project jalan karena saya tau saya ada beberapa saya ketemu orang ya udah give up cuma di awal terus ya seperti ya jadi dia bilang bahwa karena kita create waktunya ya kita create market-nya sendiri jadi smelternya jadi LNG sampai market mungkin next kita coba hadirkan dia ya karena saya tinggal orang yang terlibat langsung udah ada progress mungkin sebagai sukses terus udah diingatin anak gua saya sendiri oke ini mungkin saya gak tadi sebenarnya saya nyapi nanti ada apa halnya kami ada channel di Youtube jadi nanti kalau kami buat kami video knowledge jadi ada di seperti 180 dan lain-lainnya ada di tim kami buat sebenarnya ini jadi video knowledge yang di Youtube channel enaknya kalau di sini kita coba tinggalkan aja sama kita beli tadi bilang kita suka buat visit dan lain-lainnya ini sangat-sangatnya yang pertama kita buat di 2012 jadi itu salah satu kami terdepan jadi pas ada satu namanya kami ngomong sama UNR ya bener karena kami organisasi netcom ya jadi alhamdulillah cukup muda berapa ya kulun-luun itu muda banget jadi ini bahkan gak pake ya cuma WA itu belum selalu kayaknya nah ini nanti bisa dilihat menarik terletos fisiknya terpisahnya 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 oke ini kira-kira marketnya terpisahnya yang ke LN ya yang ke LN sekarang ya sekarang ya ya ini sekarang untuk visualisasinya kami buat oke ini yang kalau saya menarik kalau kita bisa dari one-to-one point jadi multi-point jadi kayak tangguh ini yang saya tahu bahwa kontrak itu 60 kargo per tahun jadi kan konsorsi tadi kayak Jawa 1 disesinya dari Mahakam yang lainnya ini makanya makanya total mundur kalau tidak ada lapangan kita jadi ya ini yang terlambung sudah jalan tapi bagaimana logistiknya jalan jadi konteks swap yang lebih sering di oke ini sebenarnya kalau kita lihat SDM secara ini membantu sebagai 4 cluster dan saya matrikskan disini kita lihat kalau kebutuhan ini 4 ini bisa jangan jantang maluku benar-benar lagi ada nanti nanti saya bisa set juga file-nya powerline-nya kebutuhan yang menariknya kalau di zoom-in masing-masing ini sebenarnya ini sebenarnya antara saya lihat PLN dan SDM lagi coba alignment nah itu maksud saya it's the right time kalau kita mau masuk soalnya saya ada pemain di kapal itu sampai ya minta settingin lah dengan government karena mereka pikir dengan misalnya dapat ini sebenarnya what's the right size of city kapal bagaimana juga bukan hanya kita akhirnya juga pemakai kapal dari luar kita bangun juga our online manufacturing itu loh karena ini kan kebetulannya masih dan itu saya lihat harifin ya secara harifin ya ini saya terakhir paling jadi kalau kita lihat ya up-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to. di Metronas misalnya kita lihat portfolio selanjutnya Indonesia kita selalu bertanya gini kita adalah mau masuk lapangan terus bawanya kemana kalau kita ada upside ini kan nunggu dulu yang nunggu tiba-tiba jadi atau apa-apa mungkin back then nggak terlalu mau FSI juga LNG itu masih very costly jadi itu yang bertanya selalu readiness of launching infrastructure dan di Indonesia efektif tersebut FSR News mau saya jadi guest to support the growth nah ini yang halau dari saya bilang di kadang-kadang bicarakan di internet support itu wah jadi ini seksinya kalau saya lihat banyak-banyak kayak kemana kita ada acara di Bali itu ya pemain LNG FSRU bener-bener kelihatan kan kalau orang datang menunjukkan express interest jadi kalau saya kalau saya datang ke acara upstream it's a bit apa ya lemes ya kalau saya lihat ini ya sebenarnya itu kayaknya atmosfernya tapi di mid-downstream beda banget kalau saya lihat jadi memang very enthusiastic yang berdua tuh melihat menjadi sebagai market yang terlibat ya bagaimana kita akhirnya bisa build up our own lokal juga dengan international expertise saya bagian bisa untuk company lain itu ya bagaimana bisa ambil role jadi jangan kita penonton aja gitu kan nanti proyek-proyek kita yang semua sekalian di FSA oh FNB lancang bagus oke itu saja jadi saya nggak usah nanya dulu ya takutnya boleh nanti abis ini aja ya saya disini terus ya siap terima kasih Pak Jai Ture Darma atas waktu dan sempatannya kita berikan dulu buat applaud kepada ya ya masukin presentasi selanjutnya yaitu guest kita yang sudah kita tunggu Bapak Dini Lubiandara Bapak Dini beliau akan menyampaikan sedikit pengamaran mungkin mengajar lebih jauh tentang launching buku yang ketiga ya oke ada buku yang sudah di launching yaitu yang ini yang terakhir yang baru tentang paradigma baru pengelolaan sektor huling gas dan ketahanan energi ini bukunya ya beliau nanti akan ke depan berikan penjelasan tentang hubungannya kepada Bapak Dini Lubiandara kami tersilakan hubungan tempatnya oke tadi Bapak Dini baru datang ya Pak jadi sebenarnya bisa mungkin saat ini nggak penuh ya Pak ya tapi sebenarnya kita live Pak di sosial media dan juga kita webinar kita Pak jadi gantung auto-recording jadi teman-teman di atas atau yang lagi melalakan atau lagi mancet di jalan itu tadi tinggal ke every jamannya nah kita jadi jadi apa mau berat jadi jadi terima kasih ya Pak terima kasih berpikir ada orang saya cek dulu ada kalau ada saya datang aku tidak aku dari cancer aja tadi tidak susah lalu ini dari saya tidak oke jadi ini buku saya yang pertama yang pertama tahun 2012 tahun 2012 ini ini saya tulis waktu saya di OPEC ada Pak Maiser Pak Maiser saya di OPEC itu saya tulis disana kan disana kan jadi nggak ada kerjaan saya nulis kemudian yang kedua itu dari Jakarta dan yang ketiga yang tadi ini ini sebenarnya tulisan saya waktu saya 7,5 bulan di Le Manas tahun 2016 saya tulis Le Manas kemudian di Le Manas itu harus buat karya karya tulis per orang Pak Dedy kalau di Le Manas bikin terus sekian halaman dudul harus duduk tapi saya mau jadi saya jadiin buku jadi saya kalau saya pakai bahasa Le Manas yang ngerti orang Le Manas jadi saya saya ubah dudulnya nggak seperti ini dudul Le Manas itu apa namanya meningkatkan ketahanan di dalam rangka ketahanan nasional kepanjangan Pak kalau jadi judul buku jadi saya judul buku saya pendekin dikit jadi jadi seperti ini terus saya juga ini kalau di apa namanya di script yang mana nggak ada gambar-gambar Pak saya saya hire pekan gambar orang anak sendiri rupa itu tinggal nama-nama sendiri rupa itu kartunya ilustraturnya saya sewa supaya pakai gambar-gambar karena kalau yang tulisan ini kalau nggak ada gambar nggak menarik Pak buat orang anak sih kalau orang-orang ini kan tapi kalau orang anak makanya saya kasih gambar-gambar karena dari teman dari itu bukunya udah ada di drama ini ya kalau ini kemarin saya dapat beberapa jadi saya taruh di kantor Pak dan kemarin kebetulan agak cepat lagi sih mungkin nggak tahu karena terpaksa beli kenal atau gimana kalau langsung saya tanya sekretaris habis katanya waduh ini maksud dan tujuan tujuan ini tadi Pak memberikan gambaran berbagai kemasalahan yang terjadi pada sektor rumigas yang menyebabkan terus menurunnya produksi dan tidak berdampaknya jadangan juga secara asing kita jika kita udah tahu jadi paradigma buat pengawasan-pengawasan yang diperlukan tujuannya dan untuk tangannya tujuan ini tujuannya memberi sumbangan pemikiran kalau pilihan manis itu harus komplit pak jadi kalau kita nulis harus jangan wacana gitu Pak ya bahwa ada kebijakan nanti harus jelas strateginya apa upayanya apa itu harus jelas jadi disini nanti masuk ke apa kebijakan yang kita sarankan apa strateginya seperti apa dan gipil upaya-upaya yang begininya nah ini 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 gak saya ubah ini apa namanya tembok konten tak terisi yang biasa di lemanas jadi kita mulai dengan landasan pemikiran kemudian kondisi sekarang seperti apa terus melihat lingkungan strategis seperti apa masuk ke yang kita harapkan seperti apa kemudian baru setelah kondisi sekarang melihat lingkungan strategis disini ada peluang dan apa namanya opportunity dan kendala disini kondisi yang kita inginkan seperti apa baru masuk ke konsepsi konsepsinya seperti apa nanti baru menurut kenapa perlu paradigma baru karena ini karena kita kan ini lah dengan segala macam background ini ah minyak oke lah gas tadi ada di slide nya mas joy gitu ya oke oke tapi kita juga sudah mulai before net kalau minyak sudah dari kemarin-kemarin gitu kan jadi kita perlu paradigma baru untuk mengantisipasi bagaimana meminimize gap meminimize gap antara produksi dan konsumsi karena kalau tidak pakai paradigma baru ditambah jadi pada dasarnya paradigma baru itu diperlukan untuk minimize gap jadi landasan pemikiran landasan pemikiran kembali landasan pemikiran saya pakai lemanas harus pancasila sebagai landasan hijil undang-undang dasar sebagai landasan konsumsi wawasan nusantara sebagai landasan vision dan kepanahan nasional sebagai landasan konsepsional Jadi ini soalnya core pelajaran inti dilemas kan begini Pak, jadi memang harus dimasukkan ini sebagai landasan pemikiran. Nah, at the end, apa landasan pemikiran kalau kita rangkum gitu, kira-kira intinya kan adalah kita punya potensi, kemudian kalau sesuai pasar 33 itu kan, intinya kan ada terus banyak. Pertama dikuasai oleh negara, dan kedua sebesar-besarnya untuk kemampuran layan. Jadi, landasan pemikirannya harus ini, harus dikembalikan ke sini, bahwa sesuai amanat pasar 33, kita pengelolaan kumpul ketayaan alam itu harus memenuhi dua hal dikuasai negara dan sebesar-besarnya untuk kemampuran layan. Kondisi saat ini, kondisi saat ini sebenarnya bagi teman-teman yang di sektor buruk sudah familiar ya. Jadi misalnya, ini sudah tahu lah kita penjelungan produksi minyak turun dan minimnya jadangan baru, konsumsi yang baru ke domisi meningkat, daya tarik ini bisa dikembalikan, daya tarik investor ke domisi ini adalah lebih rendah. Karena kalau survei itu ada survei yang bisa dikembalikan, ada survei yang bisa dikembalikan, ada yang dikembalikan masalahnya. Tapi kalau perujuan kita untuk membuat kita lebih baik, ya kita lihat yang dikembalikan ya, supaya jadi bagus gitu. Kalau nanti lihat yang bagus-bagus, nanti kita merasa sudah paling bagus. Kemudian masalah peraturan undang-undang terkait dengan tata perubahan gas, ini antaranya yang paling penting kan sekarang, tidak hanya terkait dengan undang-undang 22 gigas, nama 22-21 gigas, tapi juga peraturan dan undang-undang terkait lainnya. Masih lemahnya diplomasi minyak, kita diplomasi minyak, menurut saya lho Pak, ini ada Pak Maizan, dulu lama di OPEC, kita masih lemah Pak. Jadi ini juga yang harus kondisinya, kurangnya infrastruktur minyak dan belum adanya fasilitas jarang. Jadi kalau infrastruktur minyak, kita kan negara yang dua per tiganya laut, kita bangga bahwa kita strategis, lokasi strategis, sekian 15 ribu, sekian pulau, itu suatu keuntungan. Tapi juga suatu tantangannya apa dengan negara yang daratan, moskitaratan kayaknya, jadi Kacina, India. Mereka kan infrastruktur relatif tidak ke kompleks kita. Jadi memang di kita, infrastruktur itu secara geografis, memang relatif, sulit. Di samping kita punya kelebihan, tentu ada juga tantangan-tantangan. Nah ini kalau kondisi yang dihadapi, ini artinya potret, potret itu bukan akan masalahnya. Potret yang terjadi itu, misalnya urusan apa-apa, lambat, ini kan ada muncul peraturan-peraturan baru, kemudian keputusan kriminalisasi kebijakan, keputusan untuk merugikan negara, peraturan yang tidak, apa namanya, numpang tidih, dan lain-lain. Ini sebenarnya potret, Pak. Jadi sebenarnya bukan akan masalah. Karena kalau di teman malas itu, kami kan diajarkan untuk mencari akar masalahnya. Jadi gini, potret, akar masalahnya menurut saya, untuk kita nanti bisa, bisa argue gitu ya. Menurut saya, akar masalahnya itu ada empat. Pertama, memang terkait dengan peraturan perundang-perundang. Ketidak jelasan, ketidakpastian peraturan perundang-perundang. Kedua ini nih, ini ego sektoral. Ego sektoral dan konfigurasi kepentingan. Kemudian ini, daunlah rotak, ini maksud saya mindset, Pak. Mindset kita, kita pakai mindset lama untuk urusan baru, Pak. Jadi kadang-kadang kita pakai mindset, mindset zaman dulu, Pak. Sekarang tidak bisa kita pakai lagi. Ini menurut saya, Pak. Nah ini, ini masih. Kadang-kadang kita pasti pakai mindset, membuat kebijakan dengan mindset tahun 70-an. Tidak pasti. Ini risk capital, sama lah. Artinya, di industri ini kan, anggaran itu ada risknya. Capital, diperlukan capital. Tentu ini juga, menurut saya, perlu di... jadi akan masalah. Nah, kemudian di bab berikutnya, saya masuk ke perkembangan lingkungan strategis. Sebelum kita masuk ke, apa namanya, konsep 3, kita perlu tahu ke perkembangan lingkungan strategis. kita mulai dari yang terjadi secara global. Ini juga, Pak. Bapak-Ibu kan sudah tahu, ada harga minyak turun, sejak 2000 datang, harga minyak turun sampai sekarang, masih dirasakan untuk 50-an, sebelumnya 100-an. Kemudian ada, salah satunya ada revusisi sil, baik gas maupun oil, di US. kemudian ada organisasi-organisasi juga yang, apa namanya, yang berpengaruh, terhadap minyak dan gas global. Kemudian OPEC, di sini ada gas, exporting, concrete, forum. Ini untuk lingkungan global, beruntungan regional sendiri, ada perkembangan apa? Perkembangan antara lain, konflik laut juna selatan, di sini juga, urusan, amin juga ya, urusan terkait dengan sumber kekayaan alam juga. Kemudian ada, LNG di Australia, nanti kita lihat di, di slide-slide berikutnya. Jadi ada lingkungan global, lingkungan regional, namun lingkungan nasional, untuk pendekatannya, pakai pendekatan, apa namanya, nasional, paradigma nasional. Nah ini saya segila saja, ini kenapa itu perkembangan global, karena ada revolusi, karena ada, apa namanya, ada shale yang pakai, apa namanya, fracturing dan horizontal. Well, ini teman-teman di, sektor dulu sangat familiar gitu ya. Sebenarnya, shale oil dan shale base itu kan, bukan barang baru, sudah lama diketahui ada. Sebenarnya kita memang dulu, agak underestimate gitu ya. Tahun 2006, 2008 kan, sudah tahu banyak resursi situ, tapi kan selalu dianggap, bahwa shale oil ini, un-economic. meluangkan ekonomi, harga minyak di atas 80. Tapi kan ternyata, makin lama, yang mereka kan, makin efisien. Kos turun, banjirlah, kemudian minyak, yang menyebabkan, apa namanya, turunnya harga minyak. selanjutnya, saya minta, minta Julius Raffer suruh gambar dimana orang dari Middle East atau Amerika suruh ini kan shale oil lawan OPEC tapi mungkin sebelumnya cowboy tapi enggak tahu keluar gini maksud saya Amerika kan cowboy gitu tapi keluarnya gini adalah jadi OPEC VS U.S. shale oil itu pertarungan global ini saya skip aja kita tahu ada minyak nah ini konflik Laut Juna Selatan itu kan ujung-ujungnya juga akses to resource gitu ya berlaku resource juga disini kan teman-teman di depo itu kan sangat-sangat mereka sangat concern masalah yang ini 9-9 baseline ini yang kalau kita tarik ujung-ujung itu kena block is not to 9 masuk di dalam claim 9 baseline ini nah kenapa saya masukkan juga regional itu yang perlu diantisipasi itu Australia Lending karena di Australia banyak sekali ya Lending yang sedang on-going gitu ya itu kalau menurut saya itu nanti akan berpengaruh karena mereka masuk duluan gitu ya memang selalu ada advantage untuk orang yang masuk ke duluan jadi dia masuk duluan dia sekarang on-going itu mungkin nanti merepotkan pengembangan kita kan banyak nih jadalan kerjas yang besar gitu ya ada IDD ada Intex gitu ya Amasela kan sedangkan sekarang sedang proses nah mereka udah duluan duluan ini ada advantage apalagi dengan harga yang sekarang sedang rendah gitu ya cost mereka juga mungkin sedang rendah nanti bisa menjadi ancaman terhadap pengembangan di tanah air gitu karena nanti dia misalnya kalau supply karena Australia ini kan akan akan booming gitu loh LNG nya dia akan cooperative kata ke depan kalau supplier disini dia murah jadi kalau nanti kita model block kalau ada yang menawarkan sangat mulai jadi agak repositor gitu karena ada supplier yang baru yang mau masuk ke domestik punya harga lebih murah karena dia lebih minggu masuk di market jadi waktu itu sangat penting keputusan untuk melalui investasi oke peluang nah ini peluang peluang sepotensi-potensi ya biar gak salah paprah itu potensi sumber daya maka kita masih besar potensi lah jalanan si kecil potensi besar SD pengalaman kan kita kan udah lebih dari 100 tahun pengalaman lah kan buktinya kan dari teman-teman ada yang dikata ada yang di mana ekspertis orang-orang Indonesia tidak perlu dilakukan itu perlu apa kebutuhan nikah semenikat saya juga bisa lihat bisa menganggap ini sebagai peluang bahwa kita sebagai antara besar konsumsi nanti ke depan akan meningkat dan teknologi perkembangan teknologi baru untuk eksplorasi maupun untuk IOR enhanced recovery itu juga peluang dalam kontes nanti untuk peningkatan produksi kendala ya kendala sama-sama kita tahu ya resiko tinggi di industri ini kan ada resiko tinggi ketika kita ngambil keputusan awal itu ada resiko besar yang kita hadapi untuk ketemu pak tapi kalau ketemu itu jangan bersulit juga misalnya ada investor dia mengambil resiko oke kita paham tapi ketika dia dapat jangan bersulit karena orang lihat keyboard sebelumnya terus ini kita terbatas anggaran terbatas kurang sinergi ya ini sinergitas itu jadi salah satu masalah untuk kita secara umum tidak perlu sinergi dan ini mindset masih menggunakan paradigma lama nah yang diharapkan apa yang diharapkan ini pak artinya industri di gas ini marah eksplorasi banyak gitu ya ini yang diharapkan banyak kegiatan eksplorasi banyak kegiatan EOA karena hanya dua itu yang akan menambah jalanan dan produksi jadi kalau ada orang eksplorasi dikasih karpet merah jangan dipersulit udah risk capital dipersulit nanti gak ada karena dia ke tempat lain di OAR di OAR itu fixed time ada ini juga jadi perlu didorong nah dengan mendorong dua itu tadi baru kita harapkan produksi peningkat kapan ya enggak besok lah enggak tahun depan enggak dua tahun lagi tapi medium and long term jangan berpikir jangan berpikirnya nah ini juga konsumsi jangan doros konsumsi itu jangan doros karena ini khususnya di masyarakat kelas pendengar dan perkotaan kalau di yang bawah kan enggak kadang-kadang kita relatif boros pak nature pak jadi waktu saya park major saya waktu di Wina saya baru datang pak apartemen saya karena biasa terang pak saya terang terus pak nyawa gitu ya saya tetangga-tetang belum apa pak jadi saya naik biaya saya bulan itu langsung naik orang-orang cuma misalnya saya kajiannya 100 euro saya 120 euro karena karena di Indonesia biasa terang pak enggak biasa ya konsumsi ini tapi disana kan orang tertangga ada culture pak untuk apa ya karena mahal juga karena ini nah ini pak jadi apa namanya pak jangan doros ini sangat penting itu akan jadi kultur di negara-negara Eropa itu kultur jadi kultur dari suatu ini bangsa kemudian insentif tergantung profit-resiko enggak apa-apa ngasih insentif ada hitung-hitungannya jangan suka memberi insentif kan kita bisa hitung cost-benefitnya dan undang migas buruan ini dari tahun 2012 sampai sekarang kadang-kadang apakah itu kelihatannya segelutang lagi tapi tiba-tiba hilang lagi karena kemarin kesannya saya dapat impresi akan segera selesai mudah-mudahan tapi kadang-kadang suka hilang muncul ini kan penting buat kepastian apapun pilihannya nanti saya ada ada box di yang membahas kerjasama sektor migas ini penting pak pak maizar waktu di ofek tahu persis gimana perlunya untuk negara negara konsumsi besar seperti Indonesia ini perlu kerjasama migas dengan negara-negara yang mempunyai akses migas karena kita perlu menutup apa namanya impor itu baik dengan kerjasama perusahaan maupun dengan mengimpor dan tentunya apa namanya infrastruktur minyak dan migas yang kadang-kadang menjadi kendala tadi di presentasinya Pak Joy menjadi kendala ini tentu juga PR buat kita supaya dipertanyakan kenapa keberhasilannya keberhasilan ini cadangan kita ningkap kayak di Brazil itu lho pak cadangannya kan tingkat tajam gitu setelah ketemu itu fitil di preserve machine tingkat mereka enaknya kalau di Brazil itu mereka ketemu dulu baru dia ubah itu pak fiskalnya kalau di India tidak ketemu kami ubah baliknya jadi ini ketemu ketemu dulu cadangan yang besar ini kalau baru berhasil kemudian dari sisi konsumsi ini pak efisiensi dan tentunya juga adanya transportasi publik ya yang baik ini akan menekan dari sisi konsumsi tadi jadi ada dua hal dari supply dari demand kan tadi kan tujuannya untuk minimize care kemudian kontrak yang win-win ya kontrak win-win perlu karena untuk menarik investor kita dengan risk capital yang diperlukan kita perlu investor investor itu harus masuk dengan kontrak yang win-win kalau tidak win-win ya tidak mau kemudian nah ini untuk BUMN 3 Pertamina dalam ini juga perlu apa namanya diperkerjakan untuk membantu jaminan pasokan domestik itu sama di semua negara NOC itu national oil company dia punya role itu untuk membantu menjamin pasokan dalam negeri kemudian BIA ini juga keberpihakan terhadap kepentingan nasional itu juga hal yang wajar dimanapun selalu ada keberpihakan nah dari tadi dari apa namanya dari fakt ke potret dari apa yang terjadi dari apa namanya perkembangan lingkungan global dan lain-lain serta peluang dan tantangan maka saya susun kebijakan kalau kebijakan di dunia harus harus menarik dalam tanda putih harus agak kompastis dikira-kira di dunia reformasi pengeluaran sektor komunitas nasional melalui perubahan paradigma sikap atau pola pikir dalam kurung mindset sinergi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan guna meningkatkan ketahanan energi dalam rangka ketahanan nasional nah ini judul kebijakan keren apa namanya comprehensive keren ya kan kita harus what next-nya kita harus kebijakan ini kan tentu dibuat untuk menjawab akal masalah tadi ibu-ibu jadi akal masalah tadi ada empat kebijakan yang seperti ini dan itu nanti diturunkan ke strategi jadi strategi saya singkat aja pak ya strategi nanti bisa dibaca di buku ya pak strategi satu kita lihat percepatan masalah yang menggunakan unikas dan harmonisasi peraturan lain terkait jadi not limited to oil and gas nomor 22 tahun 2021 tapi juga yang terkait lainnya terus peningkatan sinergi antar pihak yang berkepentingan di sektor lumigas yang berfokus pada peningkatan produksi dan gas nasional dalam jangka menilai sinergi antar pihak institusi kementerian kan punya kadang-kadang tadi itu menjawab ego sektor sektor itu kan karena tiap fungsi mempunyai visi misi dan tujuan masing-masing yang gak sinkron akhirnya jangan sendiri-sendiri tidak terlihat kepentingan nasional yang lebih besar nah ini harus disinergikan supaya IPI-nya satu jangan macam-macam jadi gak gak bersinergi dan merupakan sikap pola pikir terhadap pengelolaan central gas yang sesuai dengan dinamika pembangunan lingkungan strategis guna menjamin kesenambungan pasukan gas dan menekan konsumsi gas jadi sikap atau pola pikir itu harus menyesuaikan dengan dinamika dengan dinamika global gak bisa dinamika nanti contohnya Venezuela cadangannya besar tapi sekarang nanti makanan mulai ada kesulitan ekonomi strategi 4 peningkatan nah ini anggaran mendorong peterlibatan BUMN nasional dan pembangunan infrastruktur serta pembangunan baik di dalam waktu di luar negeri dan untuk menjamin masukan serta pembangunan infrastruktur ini ini strateginya nah strategi tadi diulaikan di upaya-upaya saya kira nanti bisa di share pak nanti saya gak bisa baca semua ini masuk ke upaya-upaya nanti bisa ibu-ibu dan bapak-bapak baca apa sih detail upayanya nah ini mungkin saya mau share sedikit mengenai ada ada terkait dengan undang-undang sebenarnya kita pernah pakai semua ini model-model dua kaki yang digabung yang dipisah tiga kaki yang balik ke ministri ini undang-undang 871 tentang portamina ini undang-undang 2002 tahun 2001 ini sekarang yang konstruksinya proses seperti ini di dunia mungkin mana ada ini dan kita udah pakai semuanya udah pernah coba semuanya gitu ya kalau ini saya tulisnya di sini kalau ibarat lagu ini kalau ini berada lagu gitu ya udah pernah kita nyanyiin semua kah? kalau masih gak bagus yang salah mungkin penyanyainya bukanlah dunia kira-kira kita udah yang ada di dunia ya kan dan kita udah coba semuanya jangan lama-lama intinya Bapak Ijen kita harus udah pilih aja maksudnya daripada apa namanya enggak enggak ada penyelesaian nah ini strategi 2 ini juga nanti silahkan dibaca kalau yang mau copy dengan darinya ini upaya-upaya agak hitil ini juga masih hitil silahkan diwajar nanti nah ini terkait slide video ini ada satu yang penting kepentingan di visi jangka peningkat dan jangka banyak karena kita sibuk di jangka pendek sih Pak kita sibuk pikirin produksi tahun itu berapa kos reka itu tahun itu berapa padahal dalam jangka pendek pilihan kita terbatas emang bisa dinaikin produksi tahun ini mau dipaksa siapa siapapun yang misalnya misalnya di 2017 produksi 800 850 jari segitulah dia mau di OAPAIN kontraktor itu memang begitu Pak enggak nah kalau jadi jangan terlalu banyak uang waktu dijangkakan aja nah sekarang jangka mendengarkan jangka panjang itu penting karena itu bikin produksi naik tapi kadang-kadang yang bisa naikin produksi cuma dua IOA dan eksplorasi baru tapi ini dampaknya memang 5 tahun lagi kadang-kadang orang males Pak karena saya kerjain sekarang yang menikmati nanti yang 5 tahun lagi gitu masalah key performance indicator saya itu sekarang gitu Pak kalau saya sebagai ya kalau saya sebagai pejabat itu saya kan sebenarnya sekarang Pak mencapai produksi sekarang saya dianggap enggak bagus padahal saya kan melakukan sesuatu yang manfaatnya 5 tahun lagi tapi itu gimana mau value-nya nah ini yang yang membuat kadang-kadang orientasi jangka menengah dan jangka panjang itu enggak ini IOA eksplorasi karena selesai apa Pak ya eksplorasi masih normal eksplorasi itu sebagai contoh aja Pak ya kayak di Brazil waktu dia ketemu BUPI itu tahun 2006 peak production-nya 15 tahun kemudian wajiburin ketemu 2001 peak production dengan segala permasalahannya itu kan di 2015 15 tahun kemudian emang lama gitu untuk peak ya tapi first production bisa lebih cepat tapi peak production itu takes time nah ini perlu kemimpinan visioner dan kebijakan out of the box eh kalau kebijakan out of the box dia harus tahu dulu boxnya mah enggak enggak boxnya nanti dipikir out of the box nah kalinya enggak belum gitu masih di dalam gitu jadi ini perlu kemimpinan dan kebijakan out of the box tapi out of the box ya nah ini strategi 3 silahkan nanti dibaca karena intinya disini mindset saya ambil dari ini ini nanti bisa dibaca di kuandu ya menarik nih kalau saya berjalan nah selanjutnya kami memiliki jadang lebihnya apakah anda akan memiliki raya dan menurunkan saya tidak ini para report ini ini resource cure ini ini upaya-upaya strategi 4 nah simpulan saya akan nah memang dia enggak waktunya Pak Jai ini kurang pas ini kan waktu waktu maghrib gitu waktu orang ngomong kan jadi saya simpulan-simpulannya kegagalan kaya akar masalah di sektor hulung gas membuat industri membuat miskin terobosan ya karena karena gagal akar masalahnya yang gagal itu yang membuat miskin terobosan karena yang keluarga itu mungkin yang yang sesuatu yang kaya obat itu cuman parasit tamo karena pusing parasit tamo tapi bukan pusingnya padahal sakitnya ada yang lain tapi mungkin dikasih parasit tamo nah ini karena gagal mengulai akar masalah empat datang masalah ini kemudian reformasi menyeluruh penggunaan melalui perubahan penerima jadi ini sebenarnya yang terkait kebijakan tadi kemudian kesalahan terakhir ini melancarkan republikan harus berorientasi jangka panjang tadi mengantisipasi dinamika global tidak hanya mengandalkan retorika dengan pendekatan nasionalisme itu udah gak gak bisa pakai elektronik kita nasionalisme obligas itu adalah bagaimana kita berperan sejajah gitu bukan mengusir investor ya bukan gitu kalau zaman dulu kan penjajahan diusir kalau sekarang investor diajak dimana kita memiliki peran yang sama dengan kunci tetap pasal 33 tadi pak yang apa namanya kemahuran dan itu tadi ada dua hal di pasal 33 yang harus tetap ini kita pegang kemudian ini tadi kepentingan ekosaran sudah berlangsung dan mudah itu sudah agak ramai itu bukan kerjaan mudah jadi mengupah itu kita juga gak akan dibilang satu hari selesai ini permasalahan itu harus diperlisikan dengan pendekatan nah ini bahasa saya selalu komprehensif integratif dan politik jadi jadi kan saya selesai lah kalau udah tiga itu kemudian terakhir pengambilan usaha negara-negara akan selalu ada aplatum politik pantai yang menang terlalu ada apapun jadi perlu menyatukan visi yang berwawasan kebangsaan dan melihat jawab visioner melihat jawab ke depan guna mendapatkan ketahanan energi dalam rangka ketahanan nasional terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 Karena di India juga ada problem, namanya direct sharing, revenue sharing Jadi di negara-negara yang cost recovery bermasalah Muncul model yang India dan Indonesia Karena kalau kita cari di seluruh dunia ini Pak, adanya cuman diri ya Pak Yang baru 2012 nanti mereka apply sama kita Ya karena tadi Pak, karena kita sudah salah kaprah dengan cost recovery Nah kalau stupid itu bisa sambil mobil Baik terima kasih Pak Bini Lubiantara Atas waktunya Dan terima kasih telah menoparkan isi bukunya Sini ada satu buku Untuk drop price Bagi Bapak Ibu yang hadir Bapak Aziz sedang membawakan drama disini Ada beberapa drop price lagi dari kami Jadi jangan buat dulu Pak Bini Undang Pak Bini Undang Bapak dari Surya Dharma Bapak Aziz untuk ke depan Untuk Kita random Sebelum kita closing Bapak Aziz Bapak Aziz Bapak Aziz Pak digital gak ada ya Pak ya Gak ada Pak Bini kami undang untuk memberikan buku secara sempurna Di scope Pak ya Pak Jel tolong hidupnya Pak Bapak Pak Bapak Aziz Masih ada ada berapa lagi dari kita Pak Jel Pak Adenya apa dulu? Ada Poch dari NFing Tantara Oh Ya tapi jangan bodoh Iya Boleh dari Pak Bini Pak Bini Dari pembicara tadi Pak Bini kami undang Pak Bini Pak Bambang Pak Bambang Pak Bambang juga taruh kartu nama Oh Iya Jangan apa Jangan sudah menambil ya Iya Jadi ada Ropower Ibu ya Pak Widyananta Prabawah Ada Ibu Bapak Obel Bapak Obel Dari medco Pulang Pulang Pak Hafifas Pak Hafifasa Pak Hafifasa Mas Dinas Mas Dinas tolong diambil Coachnya Dari Wika, Pak Eriq Tarigan. Dari Bakri Pak Tinggas, Pak Budi Sunyir. Ya, Pak Budi silahkan. Berikutnya langsung aja Pak. Wah, kira. Dari China Petroleum Technology and Development Corporation. Dapat apa tuh? Udah, habis. Banyak banget ya? Buku ya, buku pembina. Buku yang bisa didapatkan di Gramedia, buku pembina. Dari ESDM, Pak Maizal. Pak Maizal. Profesor, Profesor Maizal. Belum habis-habis sih, bu. Dari Black and Veid. Wah, misalnya tadi. Pak Roy. Pak Roy serangan. Pak Iman Taufik. Pak Imam Taufik. Pak Imam Taufik. Akset. Akset. Akset low. Akset low. Pak Rudy Bakhtiar. Baik. 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 Pak Iman Taufik. Sebelum kami tutup. Kami mengucapkan. Terima kasih banyak kepada Pak Benny. Kami undang ke depan Pak Benny. Untuk penyerahan jenama mata dari Energi Nusantara. Silahkan. Buat satu buat seluruh. Oke. Ini katanya. Tolong di luk. Komentar di kanan Pak Ajan. Tolong di luk. Tolong di luk. Terima kasih. Demikian akhir acara ini. Community for Manitin Nusantara 2017. Semoga bermanfaat. Dan memberikan ulasan emoti untuk kita semua. Jelah-Jelah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami undang Bapak dan Ibu ke depan. Untuk sesi foto bersama. Silahkan. Silahkan Bapak dan Ibu ke depan. Kita foto bersama.